Menanggapi fonis terhadap Ferdi Sambo dan para terdakwa lainnya, Kejaksaan Agung menyatakan menghormati putusan Majelis Hakim dan menunggu upaya hukum yang akan dilakukan pihak terdakwa atas fonis yang diterima. Jampidum Fadil Jumhana menjelaskan pihak Jaksa mempertimbangkan secara mendalam rasa keadilan yang berkembang dan hidup di masyarakat atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yusua Huta Barat. Jaksa juga memperhatikan bahwa pihak keluarga Yusua memberikan maaf kepada terdakwa Richard Eliezer. Atas dasar pertimbangan tersebut, Jampidum tidak akan melakukan banding terhadap fonis satu setengah tahun penjara Richard Eliezer. Sementara untuk terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Maruf, dan Riki Rizal, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyatakan Kejaksaan Agung akan menunggu selama 14 hari ke depan untuk melihat apakah ada upaya banding dari pihak para terdakwa. Jaksa sebagai representasi daripada korban Kami memiliki korban dan negara dan masyarakat. Melihat perkembangan seperti itu. Kami salah satu pertimbangannya adalah untuk tidak melakukan upaya hukum banding dari negara. Kenapa bagi kami sudah terwujud keadilan subtantik keadilan yang dirasakan oleh korban maupun masyarakat melalui berbagai pemberitaan yang kami terima dan kami respon.